Satu demi satu serangan, seekor naga api terbang keluar dengan setiap serangan. Ratusan energi pedang dilepaskan berturut-turut, dan seluruh langit meledak. Naga api yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan meraung saat mereka menyerang ke arah Zan Wushuang. Adegan ini menyebabkan para elit primordial berteriak ngeri. Sial, bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin, energi pedang naga api itu menjadi kartu asnya. Sungguh mengesankan dia bisa menggunakannya sekali, bagaimana dia bisa menggunakannya ratusan kali berturut-turut. Orang-orang ini semua tercengang. Menurut pendapat mereka, energi pedang naga api begitu kuat sehingga pasti merupakan jurus pembunuh yang kuat. Karena disebut jurus mematikan, maka jurus ini tidak bisa digunakan terlalu banyak. Namun, tindakan Lin Suan benar-benar melebihi harapan mereka. Mereka semua tercengang. Terutama mereka yang berasal dari sarang sepuluh ribu naga, tubuh mereka gemetar. Sial, aku benar-benar bisa merasakan tekanan pada garis keturunan dan jiwaku. Mereka akan muntah darah. Mereka adalah naga sungguhan, tetapi di depan energi pedang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan gemetar. Ekspresi Zan Wushuang juga berubah. Tatapannya suram saat dia menggunakan kekuatan tempurnya yang menakutkan untuk membuat semua naga api terbang. Namun, lambat laun, hatinya tenggelam. Karena Lin Suan terus menyerang. Dia sepertinya memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya. Segera, ribuan naga api melonjak dan menyelimuti seluruh dunia. Mereka bahkan menelan Zan Wushuang. Energi pedang naga api ini berevolusi dari teknik pedang sembilan yang dan jiwa pedang naga besar. Mereka sangat kuat. Satu saja-saja sudah cukup untuk membunuh semua teokrat purba. Pada saat ini, ribuan naga api menyerang bersama dan mengepung Zan Wushuang. Mereka benar-benar mempunyai kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Semua elit primordial itu pingsan karena ketakutan. Di seluruh alam abadi, semua ruang bergetar. Selain lembah yang masih utuh, tempat lainnya tertutup retakan yang mengerikan. Ah! Zan Wushuang meraung saat dia menggunakan kekuatan garis keturunannya dan mengaktifkan tubuh pertempurannya yang tak tertandingi. Dengan pedang bulan cerah di tangannya, dia menebas ke segala arah seperti Raja Iblis. Dia mengirim semua naga api terbang. Namun lambat laun, ekspresinya berubah. Ini karena setiap kali dia mengirim satu naga terbang, sepuluh naga api akan menyerbu. Ketika dia mengirim dua orang terbang, seratus naga api akan bergegas mendekat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menahan kemampuan ilahi pedangki yang begitu menakutkan. Sial! Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mungkinkah kekuatannya tidak akan pernah habis? Untuk pertama kalinya, Zan Wushuang merasa takut. Setelah membunuh lebih dari 500 naga api berturut-turut, wajah Zan Wushuang berubah serius. Pemandangan ini langsung meyakinkan para skyprite yang menyaksikan dari jauh. Di mata mereka, ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Namun, yang membuat mereka semakin khawatir adalah jumlah naga api di langit tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Akhirnya, di bawah serangan yang begitu mengerikan, Zan Wushuang menunjukkan kelemahannya. Ketiga naga api itu menabrak tubuhnya dan membuatnya terbang. Untungnya, dia memiliki tubuh pertempuran tak tertandingi, yang memberinya fisik yang kuat dan baju besi tingkat atas. Meski begitu, armornya masih hancur. Zan Wushuang memuntahkan seteguk darah yang mewarnai langit menjadi merah. Sialan, kamu benar-benar berani menyakitiku. Zan Wushuang meraung dengan gila. Matanya seperti kilat yang bisa melihat segala sesuatu saat dia melihat kekejauhan. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Lin Xuan memegang pedang pembunuh di tangannya dan menginjak naga api yang menari. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Pada saat ini, dia seperti kaisar naga tertinggi yang membuat orang gemetar. Berengsek. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Zan Wushuang bergerak-gerak liar. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan. Setelah membunuh lebih dari 500 naga api, dia sudah terluka. Saat ini, ada ribuan naga api di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa bertarung? Ayo pergi. Sambil mendengus dingin, Zan Wushuang memutuskan untuk mundur. Pertama, dia tidak lagi percaya diri dalam pertarungan ini. Kekuatan Lin Xuan jauh melampaui imajinasinya. Kedua, dia sangat bingung. Secara logika, pemandangan yang menggemparkan bumi seperti itu seharusnya membuat seluruh ruangan khawatir. Mengapa Raja Naga Api dan yang lainnya tidak datang? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di lembah itu? Dia tidak tahu. Dia harus pergi dan melihatnya. Tubuhnya bergoyang, dan dia merobek kekosongan dan terbang kekejauhan. Anda ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa? Lin Xuan mencibir dan melambaikan pedang panjangnya. Naga api yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyerang Zan Wushuang. Sialan, minggirlah. Zan Wushuang meraung dan menyapu kaki kanannya. Itu berubah menjadi tombak dewa dan meledakan beberapa naga api yang terbang di atasnya. Dia meledakan total lima naga api, tapi masih ada lagi yang menyerang ke arahnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku membunuhmu? Zan Wushuang meraung dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak. Sebuah kekuatan yang kuat menekan segala arah. Dia sangat marah. Lawannya sudah keterlaluan. Dia menduga lawannya pasti menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuhnya. Dia tidak ingin bertarung, tapi bukan berarti dia takut dengan lawannya. Itu karena dia masih memiliki beberapa jurus membunuh yang kuat yang belum dia gunakan. Selama dia menggunakannya, tidak akan sulit untuk membunuh lawannya. Namun, dia ingin menggunakan kartu truf ini untuk memperjuangkan api surgawi dan kuali ilahi yang misterius. Oleh karena itu, dia tidak ingin menggunakannya sekarang. Namun, jika lawannya benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak keberatan menggunakan beberapa kartu trufnya untuk membunuh anak menjijikan di depannya. Melangkah terlalu jauh, Lin Suan mencibir. Saat itu, ketika Anda menyerang saya berkali-kali, apakah Anda berpikir bahwa Anda bertindak terlalu jauh? Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu pikir kamu bertindak terlalu jauh. Lelucon yang luar biasa. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi. Tiba-tiba, naga api yang memenuhi langit menghantam pedang bulan cerah dan membuatnya gemetar. Cahaya pada pedang itu meredup. Armor Zan Wushuang bahkan hancur. Banyak bagiannya yang jatuh. Tubuhnya juga hangus hitam. Itu dibakar oleh api ilahi sembilan matahari. Berdengung. Bright Moon Sabre hampir terlempar karena hantaman 300 naga api. Kali ini, luka Zan Wushuang bahkan lebih serius. Tubuhnya diwarnai merah darah. Sialan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Setelah mengatakan itu, Zan Wushuang berbalik dan melarikan diri. Paragon Archean di bawah semuanya tercengang. Apa, Zan Wushuang melarikan diri? Zan Wushuang, salah satu jenius paling kuat di delapan negeri tandus, telah melarikan diri. Dan orang yang mengejarnya sebenarnya adalah anak manusia. Ini membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Itu tidak nyata. Kemana dia lari? Lin Xuan mendengus dingin. Menginjak bayangan naga, dia dengan cepat mengejar. Di lembah misterius. Raja Naga Api, Huo Muzen, Feng Ying Sui, dan yang lainnya tercengang. Bahkan Raja Naga Merah dan yang lainnya pun tercengang. Sejujurnya, pertarungan di kejauhan benar-benar membuat mereka cemas. Mereka ingin melihat bagaimana pertarungan antara kedua belah pihak. Namun, mereka tidak pergi karena sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di hadapan mereka. Saat itu, mereka ingin pergi, tetapi Yan Nantian menonjol dan bersiap memasuki lembah. Adegan ini membuat ekspresi Huo Muzen dan yang lainnya berubah. Mereka mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Yan Nantian? 2972 Meskipun pihak lain kuat, dia seharusnya setara dengan mereka. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan tidak berani masuk, namun pihak lain berani mencobanya. Apakah dia ingin mati? Oh, Saudara Yan, kamu ingin memasuki lembah? Huo Sinian bertanya sambil tersenyum. Yan Nantian tidak mengatakan apapun. Ekspresinya serius, dan tubuhnya memancarkan aura misterius. Tanda misterius keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Segera, dia sampai di depan lembah. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan memasuki lembah. Hati orang-orang itu ada di mulut mereka. Sebelumnya, kota Feng Shui telah mengeluarkan burung finiks merah, tetapi kota itu terbakar menjadi abu oleh api ilahi yang menakutkan di lembah. Bisa dibayangkan bahwa api ilahi di lembah itu cukup untuk mengancam mereka. Mereka tidak tahu dari mana Yan Nantian mendapatkan kepercayaan dirinya untuk melawan hal-hal itu. Mungkinkah dia memiliki harta karun di tangannya? Apakah dia memiliki artefak suci? Mereka tidak tahu. Ekspresi Yan Nantian sangat serius. Dia menatap tungku ilahi di lembah. Berdengung. Cahaya menusuk keluar dari matanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan Rune misterius meluncur ke langit satu demi satu. Begitu Rune muncul, dunia berubah. Energi kekerasan mengalir keluar, menyebabkan Raja Naga Api dan yang lainnya menjadi tegang. Huo Muzen juga merasakan darah di tubuhnya seperti mencair. Ekspresi Feng Shui berubah drastis. Oh tidak. Apa itu? Mereka dengan cepat mundur ke belakang. Dalam kegelapan, Raja Naga Merah dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mundur. Untungnya, mereka tidak berada dekat dengan lembah. Saat ini, hanya Yan Nantian yang tersisa di depan lembah. Ada sembilan Rune misterius yang muncul di sekelilingnya. Apakah itu tanda Daois? Merasakan kekuatan yang mengejutkan, keajaiban kuno itu gemetar. Raja Naga Api dan yang lainnya sangat serius. Mereka menatap sembilan Rune kuno. Mereka sedikit menggelengkan kepala. Sejujurnya, mereka tidak mengerti apa itu Rune. Dilihat dari auranya, itu pasti Rune Daois. Itu terlalu menakutkan. Bahkan mereka merasa seperti sedang ditembus. Namun, pihak lain bukanlah orang suci. Bagaimana dia bisa menggunakan Rune Daois? Rune Daois dipadatkan dan dimanifestasikan oleh hukum langit dan bumi. Mereka digunakan oleh para orang suci. Kecuali, tentu saja, pihak lain memiliki bakat Taoisme yang lahir secara legendaris, yang memungkinkan mereka menyatu dengan Taoisme sejak lahir, memungkinkan mereka untuk membentuk pola Tao bahkan sebelum mereka menjadi orang suci. Namun, mereka belum pernah mendengar bahwa Yan Nantian memiliki konstitusi seperti itu. Sial, orang ini benar-benar punya kartu truf. Begitu sembilan jimat yang dekat dengan pola Tao ini muncul, mereka mungkin benar-benar bisa mengizinkan pihak lain memasuki lembah. Benar saja, sembilan Rune Misterius berputar di sekitar Yan Nantian, memberinya kekuatan besar. Yan Nantian menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah maju dan memasuki lembah. Begitu dia masuk, api ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di lembah dan melonjak ke arahnya. Untungnya, sembilan Rune Misterius ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya berhasil memblokir serangan api misterius itu. Melihat pemandangan ini, jantung semua orang berdebar kencang. Dia masuk, orang ini benar-benar masuk. Astaga, mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan ilusionari Divine Furnace? Bahkan ekspresi Huo Muzen pun berubah. Yan Nantian juga menghela nafas lega. Jelas, dia tidak terlalu yakin sebelumnya. Namun, situasi saat ini memungkinkannya untuk tenang. Sesaat kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman saat dia berjalan ke depan lagi. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Yan Nantian secara bertahap berjalan menuju tengah lembah. Jarak antara dia dan ilusionari Divine Furnace semakin dekat. Hati semua orang berdebar-debar. Dalam kegelapan, mata naga merah, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu terbuka lebar. Di antara mereka, naga merah sangat terkejut. Kepalanya terus bergetar. Shen Jingkyu, yang berada di sebelahnya, sangat khawatir. Dia berkata, Naga besar yang aneh, kamu tidak jadi gila, kan? Murong King Cheng juga bertanya melalui transmisi suara, Mungkinkah? Apa yang kamu temukan? Naga merah tersentak dan juga berkata melalui transmisi suara, Sial, itu bukan pola dao. Jika itu bukan pola dao, lalu apa? Pola kaisar. Dia benar-benar mengetahui jimat kaisar. Sial, dia memang telah mendapatkan warisan kaisar agung. Pola kaisar. Apakah maksudmu itu adalah jimat yang ditinggalkan oleh kaisar agung? Murong King Cheng juga sangat terkejut saat mendengar itu. Wajah kecil Shen Jingkyu bahkan lebih bingung. Kaisar agung adalah eksistensi di puncak jalur seni bela diri. Itu adalah impian semua pejuang. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat kaisar agung itu. Lagi pula, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, dari catatan di buku-buku kuno, mereka mengetahui bahwa begitu kaisar agung muncul, dia akan berkuasa dan menyapu seluruh alam semesta. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menandinginya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat. Dia bisa dengan mudah membunuh orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa menjungkir balikan dunia hanya dengan mengangkat tangannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jimat yang ditinggalkan oleh orang seperti itu. Tidak mengherankan jika dia bisa menahan api misterius hanya dengan sembilan jimat. Yang nantian ini terlalu luar biasa. Mereka bertanya-tanya warisan kaisar agung mana yang diperolehnya. Ekspresi wajah Murong King Cheng serius. Wajah kecil Sen Jingkyu menjadi pucat. Bukankah itu berarti dia tidak terkalahkan? Begitu jimat ini muncul, bahkan seorang suci pun tidak akan mampu memecahkannya. Ini hanyalah posisi yang tak terkalahkan. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya. Jimat kaisar agung yang sebenarnya secara alami tidak ada bandingannya di dunia, tetapi yang nantian hanyalah seorang pemuda. Bagaimana dia bisa menampilkan jimat kaisar yang lengkap? Saya pikir dia pasti hanya memahami sedikit jejak jimat kaisar dan mengembangkan sembilan jimat ini. Jika sembilan jimat ini adalah jimat kaisar yang sebenarnya, belum lagi lembah ini, seluruh kota api langit mungkin akan hancur. Jadi begitulah adanya. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu akhirnya mengerti. Yang nantian pasti telah memperoleh warisan kaisar agung dan memahami beberapa jimat kaisar agung. Pada saat ini, teknik yang dia tunjukkan memang telah melampaui mereka. Apakah menurut Anda dia bisa sukses? Murong King Cheng gugup. Sen Jingkyu bahkan berkata jika dia pergi, orang-orang itu tidak akan melepaskannya. Jika saatnya tiba, akan terjadi pertempuran besar. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak Lin Suan. Mereka sangat khawatir dengan situasi Lin Suan. Tidak perlu terburu-buru. Mereka akan menunggu dan melihat. Meskipun dia memiliki warisan kaisar agung, kekuatannya masih terlalu lemah. Dia belum menjadi seorang sage. Sky Flame City terlalu misterius. Lebih penting lagi, api di Void Wave Divine Furnace terlalu mengerikan. Mereka bertanya-tanya apakah Yan Nantian bisa mendapatkannya. Mata naga merah berkedip-kedip. Semua orang menahan nafas. Raja naga api menatapnya lama sekali dan berteriak. Aku tahu, ini adalah jimat kaisar. Murid Huo Muzen dan Feng Yun Sui menyusut ketika mendengar ini. Jimat kaisar, tidak heran ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini bukanlah jimat dao. Jimat dao adalah sesuatu yang ada di langit dan bumi. Itu adalah sesuatu yang dipahami dan digunakan oleh para sage. Namun, jimatnya berbeda. Jimat diciptakan oleh para ahli berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau jimat dao. Namun, ahli yang berbeda menciptakan jimat berbeda dengan kekuatan berbeda. Jimat yang diciptakan oleh kaisar agung sungguh menakutkan dan misterius. Sebuah jimat mungkin bisa membunuh seorang sage. Ini adalah puncak kaisar agung. Para anggota Theokrat abadi terkejut. Dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga. Dia tidak menyangka yang nantian menjadi begitu kuat. Dia bahkan memiliki Great Emperor Runes. Mata Huo Muzen berkedip-kedip, dan wajahnya sangat muram. Sembilan Great Emperor Rune memblokir api misterius itu. Yang nantian pasti punya trik lain. Mungkin itu diturunkan oleh kaisar agung. Jika itu masalahnya, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan Great Void Divine Furnace. Mata Huo Muzen dipenuhi kecemasan dan kesuraman saat memikirkan hal ini. Karena sebelumnya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, jadi biarkan saja. Tapi sekarang, Yan nantian punya trik seperti itu. Haruskah dia bergerak? Sejujurnya, dia pasti ingin mengambil tindakan. Bagaimanapun, Great Void Divine Furnace sangatlah berharga. Namun, jika dia bergerak sekarang, dia akan berselisih dengan Yan nantian. Bahkan Raja Naga Api, Feng Ying Sui, dan yang lainnya tidak akan menahan diri. Mereka pasti akan mengambil tindakan. Saat itu, akan terjadi pertempuran besar. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan Great Void Divine Furnace pada akhirnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api surgawi. Lagi pula, jika dia bergerak, orang-orang ini tidak lagi tergabung dalam aliansi. Terlebih lagi, tampaknya Yan nantian sangat percaya diri. Namun, apakah dia bisa berhasil pada akhirnya masih belum diketahui. Oleh karena itu, pikiran Huo Muzen dipenuhi dengan pikiran. Di sisi lain, Raja Naga Api dan Feng Ying Sui juga memasang ekspresi serius. Tampaknya mereka juga sedang berjuang. Huo Xinyan tersenyum sinis. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dalam kegelapan, Naga Merah dan yang lainnya sedang menunggu kesempatan. Di lembah, Yan nantian berjalan maju dengan bantuan Sembilan Rune Besar. Namun, pada akhirnya dia berhenti. Ini karena ada tanda api mengerikan yang berkedip dalam radius 10 mil di sekitar Great Void Divine Furnace. Dari atas kuali, menyebar ke segala arah, membentuk formasi yang menakutkan. Ini seharusnya menjadi formasi api ilahi delapan kehancuran yang disebutkan Huo Muzen. Formasi ini sangat menakutkan bahkan Yan nantian tidak berani melangkah maju dengan santai. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Ini karena ketika dia melangkah maju, Sembilan Rune Besar di tubuhnya retak. Ini membuatnya tahu bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, sangat sulit untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya, dia harus menggunakan metode lain. Setelah memperoleh warisan Kaisar Agung, dia tidak hanya memiliki jimat Kaisar Agung. Yan nantian menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bersinar terang saat dia membentuk segel kuno satu demi satu. Sesaat kemudian, kekosongan di atas lembah berputar dan berubah menjadi pusaran. Sebuah tangan misterius sepanjang tangan muncul dari pusaran dan meraih ilusionari Divine Furnace. Melihat pemandangan ini, Feng Ying Sui mengerutkan kening. Tidak, jika dia bisa mengambilnya dari jarak jauh, dia pasti sudah merebutnya sejak lama. Dia telah melepaskan hantu Blut Phoenix sebelumnya, tapi hantu itu terbakar menjadi abu segera setelah mencapai lembah. Meskipun Zhang Xuan hanya menggunakan telapak tangannya, nasibnya kemungkinan besar akan mirip dengan Phoenix Merah. Dia mungkin akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Namun, pada saat berikutnya, mata Feng Ying Sui membelalak tak percaya. Dia menemukan bahwa telapak tangan misterius itu tidak pecah. Sebaliknya, ia bergerak ke bawah dan menyelimuti ilusionari Divine Furnace. Sial, bagaimana mungkin? Belum lagi dia, bahkan murid Raja Naga Api dan Huo Muzen menyusut. Sepertinya metode pihak lain memang misterius. Huo Xinian dan Yan juga berhenti tersenyum. Ekspresi mereka menjadi serius. Tangan kekacauan kuno. Saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan warisan Kaisar Agung Kekacauan Kuno. Kaisar Agung Kekacauan Kuno, Raja Naga Api dan yang lainnya tampak serius. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kaisar Agung umat manusia. Kaisar Besar Kekacauan Kuno adalah sosok yang sangat menakutkan di masa lalu. Dalam kegelapan, Raja Naga Merah dan yang lainnya juga terkejut. Mereka akhirnya mengetahui warisan Kaisar Agung mana yang diperoleh Yan Nantian. Mungkinkah dia benar-benar akan mendapatkannya? Feng Ying Sui bergumam. Mata Raja Naga Api bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah bersiap. Selama Yan Nantian mengambil Illusionary Divine Furnace dan meninggalkan lembah. Dia akan mengambil tindakan. Dia tidak akan membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain. Di sisi lain, Huo Muzen mencibir. Itu tidak mungkin. Dia terlalu serakah. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Yan Nantian telah menunjukkan kekuatan yang kuat dan bahkan menggunakan tangan kekacauan kuno. Dia tidak mengira pihak lain akan berhasil. Pemahamannya tentang Illusionary Divine Furnace lebih dalam dari yang lain. Dengan api ilahi yang begitu mengerikan, mungkin bahkan seorang suci pun tidak akan mampu menghentikannya. Belum lagi pihak lain. Benar saja, di saat berikutnya, retakan besar muncul di tangan kekacauan kuno. Tungku ilahi ilusi dipenuhi dengan api seolah-olah akan membakar segalanya. Wajah Yan Nantian sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menangkapnya. Sebaliknya, dia akan disakiti oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan Illusionary Divine Furnace yang misterius dan menakutkan ini. Namun, dia tidak mau menyerah. Karena dia tidak bisa mengambilnya, dia akan membukanya di depan semua orang. Dia ingin melihat harta karun apa yang ada di Illusionary Divine Furnace. Pada saat berikutnya, dia meraih kuali dari Illusionary Divine Furnace. Dengan ledakan, tangan kekacauan kuno meletus dengan aura yang menakutkan. Ia langsung meraih bagian atas tungku dan kemudian menariknya ke atas dengan paksa. Pada saat ini, Yan Nantian seperti kaisar agung yang telah terbangun dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Sembilan rune di sampingnya terus bersinar. Sambil menahan serangan api ilahi, mereka dengan panik menyerap energi spiritual di sini untuk memberi kekuatan pada Yan Nantian. Ledakan, 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 tangan kekacauan kuno mengeluarkan kekuatannya. Bagian atas Illusionary Divine Furnace bergemuruh dan retakan muncul. Melihat pemandangan ini, pupil mata Huo Muzen menyusut. Berengsek, mungkinkah dia benar-benar bisa membuka Illusionary Divine Furnace? Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Yang lainnya juga tampak serius. Tampaknya masih ada harapan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengambil Illusionary Divine Furnace, masih sangat bagus untuk merebut harta karun di dalamnya. Naga merah yang bersembunyi di kegelapan juga sangat terkejut. Yan Nantian ini benar-benar menakutkan. Biasanya, dia tidak melihatnya berkelahi berkali-kali. Dia tidak menyangka metodenya begitu menakutkan. Sepertinya dia harus lebih mewaspadainya di masa depan. Membuka. Di lembah, Yan Nantian meraung. Sembilan rune di tubuhnya meletus pada saat bersamaan. Mereka seperti sembilan matahari. Tangan kekacauan kuno juga menjadi kokoh. Seolah-olah tangan asli seorang kaisar agung telah turun dari langit. Itu secara langsung mengangkat bagian atas Illusionary Divine Furnace. Dengan ledakan, Illusionary Divine Furnace mengeluarkan suara yang menggemparkan. Aura sunyi mengalir ke segala arah. Tekanan yang mengerikan menyelimuti hati setiap orang, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Namun, mata mereka tertuju ke depan. Mereka ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dalam Illusionary Divine Furnace. Namun, Illusionary Divine Furnace terlalu misterius. Di dalam keadaan kacau balau. Seolah-olah itu bukanlah tungku, tapi dunia nyata. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam kehampaan yang kacau ini, ada cahaya merah menyala yang melintas dan berputar di atas Illusionary Divine Furnace. Itu membawa energi api yang menakutkan dan aroma yang kental. Aroma ini terlalu mencengangkan. Bahkan Raja Naga Merah dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa itu tadi? 2974. Pil ilahi. Mereka melebarkan mata karena menyadari bahwa lampu merah menyala terus berubah, tapi itu tampak seperti pil. Sebuah pil dari Great Void Divine Furnace. Itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pil abadi. Orang-orang ini tercengang. Napas mereka bertambah cepat, dan mata mereka memerah. Mereka ingin segera merebutnya. Bagaimanapun, Sky Flame City sangatlah misterius. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat memahami misterinya. Dikabarkan bahwa ini adalah kota besar yang jatuh dari dunia surgawi. Pil di dalamnya jelas merupakan pil abadi. Saudara Yan, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, Raja Naga Api tertawa keras. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Darah naga di tubuhnya melonjak, berubah menjadi bayangan naga api yang meraum di langit. Naga api itu sangat gagah dan luar biasa. Ia menjulurkan cakar naganya dan meraih ke arah lembah. Ia ingin mengambil pil abadi berwarna merah menyala di tangannya. Huh. Izinkan saya membantu Anda juga. Huo Muzhen juga menyerang. Kilin api di tubuhnya bersinar terang. Lengan kilin. Dengan raungan, kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya membentuk lengan kilin di depannya dan meraih pil abadi. Di sisi lain, Feng Ying Sui berteriak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga menyerang dengan sekuat tenaga. Bayangan Phoenix melesat ke langit. Kali ini, itu jauh lebih menakutkan daripada darah Phoenix. Mereka menyerang secara agresif. Sepertinya mereka ingin merebut pil abadi yang baru saja muncul. Huo Xinyan juga mulai bergerak. Empat orang yang paling membanggakan langit menyerang bersama-sama. Di lembah, Yan nantian mendengus dingin. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka Great Void Divine Furnace dan mendapatkan pil abadi. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Dengan suara gemuruh, sembilan rune di sekelilingnya bersinar terang. Dia hendak melakukan serangan balik. Namun, saat ini, pupil matanya menyusut. Tidak baik. Dia dengan cepat mundur. Tungku ilahi kekosongan besar di depannya bereaksi terhadap serangan dari empat orang yang membanggakan langit. Terjadi ledakan yang keras. Kekuatan mengerikan meledak dari Great Void Divine Furnace. Bersama dengan arai delapan api ilahi yang tandus, api itu meledak dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Serangan dari empat orang yang paling membanggakan langit hancur dalam sekejap. Naga api, lengan kilin, bayangan Phoenix, dan serangan kuat Huo Xinyan semuanya berubah menjadi abu. Tangan kekacauan kuno juga tidak luput darinya. Itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Itu terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Raja naga api, Feng Yun Sui, dan tiga lainnya terluka. Mereka mundur dan muntah darah, wajah mereka pucat. Yan Nantian, yang berada di lembah, adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Dalam sekejap, dia dilalap api ilahi yang tak ada habisnya. Sial, apa aku gagal? Huo Muzen mengertakan gigi karena marah. Feng Yun Sui dan yang lainnya juga memiliki wajah jelek. Serangan tadi membuat mereka gemetar. Untungnya, mereka berada di luar lembah. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Memikirkan hal ini, mereka melihat ke depan kelembah yang dikelilingi oleh api yang tak ada habisnya. Apakah Yan Nantian terbunuh? Meskipun dia memiliki monark talismen, mereka tidak mengira dia bisa selamat dari serangan itu. Kecuali jika kaisar agung sejati telah bangkit. Di murong kinceng, Shen Jingkyu juga sama gugupnya. Tungku ilahi berwarna merah tua menggelengkan kepalanya. Sial, sayang sekali. Seorang keturunan bumi terbunuh begitu saja. Suara mendesing. Tepat ketika semua orang mengira Yan Nantian telah terbakar menjadi abu oleh api ilahi, kekosongan di luar lembah terbelah dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Yan Nantian. Namun, wajahnya sangat pucat, tanpa bekas darah. Dia belum mati. Semua orang tercengang. Bahkan naga merah pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Secara logika, bahkan seorang sage pun tidak akan mampu menahan api ilahi yang begitu mengerikan. Bagaimana dia bisa bertahan? Mungkinkah? Naga merah melihat ke arah lembah. Di lembah, api ilahi yang menakutkan perlahan menghilang. Jimat yang rusak perlahan melayang turun dari langit. Jimat kekacauan kuno. Anda sebenarnya memiliki hal seperti itu. Huo Xinjiang juga berteriak. Raja naga api dan yang lainnya juga terkejut. Tidak heran dia bisa bertahan. Mereka pernah mendengar tentang Jimat kekacauan kuno sebelumnya. Itu setara dengan Jimat pengganti kematian. Di saat krisis, Yan Nantian mungkin akan menggunakan Jimat yang begitu berharga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Memang benar, wajah Yan Nantian sangat suram, seolah-olah darah akan menetes dari sana. Dia merasakan sedikit daging. Jimat kekacauan kuno sangat berharga. Bahkan dia tidak punya banyak. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan satu. Itu adalah tindakan yang menyelamatkan jiwa. Tidak peduli seberapa besar krisisnya, begitu dia menggunakan Jimat kekacauan kuno, dia akan bisa melarikan diri. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat menggunakannya seumur hidup ini. Tapi siapa sangka di lembah misterius ini, dia benar-benar menggunakan Jimat Kaisar kekacauan kuno. Yang lebih parahnya adalah dia tidak mendapatkan harta sama sekali. Jimat kekacauan kuno, kamu sebenarnya adalah penerus Kaisar kekacauan kuno. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari langit. Kemudian, sesosok tubuh turun. Zan tak tertandingi. Pada saat ini, Zan Wushuang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambut hitamnya acak-acakan, tubuhnya berdarah, dan armornya rusak. Yan nantian mendengus dan melihat ke pihak lain. Lalu, dia tercengang. Bukan hanya dia, Raja Naga Api dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zan Wushuang terluka. Apa yang dia lakukan? Zan Wushuang tampaknya terluka parah. Mungkinkah dia telah mengaktifkan susunan tertinggi lagi? Kalau tidak, dia tidak akan terluka parah. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Saat mereka terkejut, suara dingin terdengar dari langit lagi. Bas dengungan-dengungan. Bayangan Naga tak berujung melilit sosok dan dengan cepat turun. Itu adalah Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa pedang. Dia adalah seorang pembunuh dan tidak dapat dihentikan. Dia mengarahkan pedang kilin yang berkobar ke Zan Wushuang. Apa? Ini anak ini? Mungkinkah Zan Wushuang disakiti oleh anak ini? Itu tidak mungkin. Raja Naga Api dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Lin Suan dengan tidak percaya. Ini tidak seharusnya terjadi. Zan Wushuang hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zan Wushuang berada di level yang sama dengan mereka dan sangat kuat. Namun, meski anak manusia ini kuat, mereka tidak menganggapnya serius. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak saling menatap mata. Tapi sekarang, semut di mata mereka benar-benar berhasil melukai orang jenius dengan tingkat budidaya yang sama dengan mereka. Dan dari kelihatannya, dia mengejarnya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Huo Muzen dan yang lainnya tampak murung. Mereka mencoba mengingat kembali orang-orang jenius yang telah mereka kirimkan. Karena mereka telah menyaksikan pertempuran tersebut, mereka berpikir bahwa mereka akan tahu apa yang terjadi jika mereka memanggil para jenius itu. Suara mendesing. Beberapa sosok berlari dari jauh. Itu adalah Liang Luo. Segera, Huo Muzen dan yang lainnya terlihat sangat murung. Benar saja, anak inilah yang telah melukai Zan Wushuang. Terlebih lagi, anak ini telah menyembunyikan kekuatannya yang jauh di luar imajinasi mereka. Berengsek. Hal ini membuat mereka gelisah. Mereka tidak menyangka musuh tak tertandingi akan muncul. Lin Xuan menatap Zan Wushuang. Pada saat yang sama, dia menatap Yan Nantian. Dia sangat terkejut. Dikabarkan bahwa Yan Nantian telah memperoleh warisan Kaisar Agung. Dia tidak menyangka hal itu akan dikonfirmasi hari ini. Terlebih lagi, itu adalah Kaisar Agung kekacauan kuno. 2975. Dia telah melihat bagaimana Yan Nantian mencoba merebut Void Divine Furnace. Namun, Yan Nantian pada akhirnya tidak berhasil. Namun, ini tidak berarti Yan Nantian lemah. Sebaliknya, Yan Nantian sangat kuat. Kita harus tahu bahwa Raja Naga Api dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Yan Nantian melakukannya. Apalagi dia hampir berhasil. Apakah ini penerus Kaisar Agung? Dia memang menakutkan. Awalnya, Lin Suan berasumsi bahwa hanya Liv Daodenir dan Dasles yang bisa menandinginya di antara manusia. Namun, tampaknya Yan Nantian benar-benar menakutkan. Keahliannya mungkin di atas Wudau. Bocah sialan, jangan melangkah terlalu jauh. Zan Wushuang meraung marah. Bahkan sekarang, Yan Nantian masih berani mengarahkan pedangnya ke arahnya. Hal ini membuatnya sangat malu. Lin Suan mengalihkan pandangannya dari Yan Nantian. Dia kemudian memandang Zan Wushuang dengan kecewa dan mencibir. Mengapa? Apa menurutmu seseorang akan mendukungmu hanya karena kamu datang ke sini? Anda masih melawan jenius nomor satu. Benar-benar sampah. Anda membutuhkan seseorang untuk mendukung Anda. Lupakan, sepotong sampah sepertimu tidak layak untuk aku bantu. Lin Suan mencabut pedangnya. Anda. Zan Wushuang sangat marah hingga dia muntah darah. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Lin Suan sekarang. Apalagi dia terluka. Tidak baik baginya menggunakan kartu asnya sekarang. Oleh karena itu, dia mendengus dan menatap Yan Nantian dengan wajah muram. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Yan Nantian pergi selama dia punya kesempatan. Lin Suan mengabaikan Zan Wushuang. Dia tidak menyerang lagi. Bagaimanapun, Zan Wushuang bukan satu-satunya di sini. Raja Naga Api dan yang lainnya juga ada di sini. Jika dia ingin menyerang, orang-orang ini pasti akan menyerang. Ada alasan lain juga. Mutiara Roh Api yang sebelumnya dia serap sebenarnya bereaksi padanya. Dia sudah menyerap energi dalam Mutiara Roh Api. Namun, Mutiara Roh Api tidak pecah. Itu seperti kristal berkilau yang tersisa di pedang kecil misterius itu. Pada saat ini, Mutiara Roh Api bergetar lagi. Pasti ada sesuatu yang memicu Mutiara Roh Api. Apakah itu Void Divine Furnace? Atau api surga yang misterius? Lin Suan tidak tahu. Namun, dia merasa ini mungkin sebuah peluang. Karena itu, dia tidak berniat menyerang lagi. Di sisi lain, Raja Naga Api dan yang lainnya juga memasang ekspresi muram. Mereka melihat grit Void Divine Furnace di depan mereka, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika Yan Nantian pun tidak bisa mendapatkannya, maka mereka mungkin juga tidak akan punya kesempatan. Oleh karena itu, orang-orang ini meninggalkan lembah dan kembali ke Danau Api untuk bersiap menghancurkan formasi dan merebut api surgawi. Jika tidak, mereka akan berjalan ke samping dan mencari obat raja lainnya. Beberapa bahkan duduk bersila untuk memulihkan lukanya. Lin Suan juga datang ke tempat terpencil dan duduk bersila. Dari kelihatannya, dia sedang memulihkan kekuatannya. Faktanya, saat dia memulihkan kekuatannya, dia juga mengirimkan transmisi suara untuk memberitahunya tentang Mutiara Roh Api di tubuhnya. Naga Merah juga terkejut. Sepertinya Mutiara Roh Api memang ada hubungannya dengan sesuatu di sini. Dia hanya tidak tahu, yang mana tadi. Lin Suan bertanya, Ruzi Long, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mematahkan formasi ini? Naga Merah menarik nafas dalam-dalam. Bukan tidak mungkin untuk memecahkannya, tapi itu akan memakan waktu. Mungkin butuh waktu satu atau dua tahun, atau mungkin delapan atau sepuluh tahun. Bagaimanapun, Anda tahu bahwa formasi ini tidak biasa. Lin Suan menghela nafas setelah mendengar itu. Bahkan Naga Merah berkata demikian. Akan lebih sulit lagi bagi orang lain untuk memecahkannya. Tiba-tiba, dia berseru kaget. Dia menemukan bahwa Mutiara Roh Api di tubuhnya tiba-tiba ditutupi dengan pola yang padat. Dia telah melihat pola-pola ini sebelumnya, tetapi dia telah menyerap energi saat itu dan tidak memperhatikannya. Sekarang, sepertinya ada rahasia lain. Dia mempelajarinya dengan cermat dan menemukan bahwa itu sepertinya sebuah formasi. Memikirkan hal ini, Lin Suan berkata, Ruzi Long, lindungi aku secara diam-diam. Dia menutup matanya, dan jiwanya memasuki ruang di dalam pedang kecil untuk mempelajari Mutiara Roh Api. Yang lain tidak tahu sama sekali. Mereka semua berpikir bahwa Lin Suan sedang memulihkan diri. Adapun orang-orang itu, mereka mulai berjalan ke segala arah. Untuk sesaat, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Secara bertahap, Huo Muzen dan yang lainnya datang ke Danau Api lagi, bersiap untuk memecahkan formasi api surgawi. Raja Naga Api dan tiga elit keluarga kerajaan kuno sedang sibuk. Semua orang mencoba untuk memecahkan formasi. Di sekitar danau yang berapi api, Rune ada di mana-mana, dan api saling terkait. Itu adalah pemandangan yang aneh. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Tiga hari telah berlalu, dan tidak ada yang tahu sama sekali. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa tidak mungkin memecahkannya dalam waktu singkat. Namun, orang-orang ini juga tidak menyerah. Huo Muzen dan yang lainnya bahkan lebih serius lagi. Mereka menggunakan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka. Di sisi lain, Lin Suan juga membuka matanya, mengungkapkan sedikit ekstasi. Bersemangat, dia terlalu bersemangat. Dalam tiga hari terakhir, jiwanya telah memasuki pedang kecil misterius untuk mempelajari mutiara roh api. Dia menemukan bahwa pola dalam mutiara roh api sebenarnya adalah formasi. Tepatnya, ada dua formasi. Yang satu disebut formasi api surgawi, dan yang lainnya disebut formasi api ilahi delapan tandus. Tidak hanya dua formasi yang terekam di dalamnya, tetapi juga mencatat metode untuk memecahkannya. Ini membuat Lin Suan menjadi liar karena gembira. Bukankah formasi api surgawi dan formasi api ilahi delapan tandus adalah dua formasi yang melindungi api surgawi dan tungku ilahi kekosongan. Di luar, Huo Muzen dan keajaiban luar biasa lainnya telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak berhasil. Namun, dia sebenarnya telah menemukan cara untuk memecahkannya. Dia terlalu bersemangat. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak. Namun, mustahil baginya untuk dengan berani mencoba menembus dua formasi roh tersebut. Karena meskipun dia memecahkannya, harta itu pada akhirnya belum tentu menjadi miliknya. Meskipun dia adalah anak ajaib, ada terlalu banyak lawan. Jika ketiga teokrat kuno tertinggi bergabung, dia tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk membiarkan orang-orang ini saling membunuh terlebih dahulu, dan kemudian dia akan menjadi nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Lin Xuan mengirimkan berita itu ke Naga Merah, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu. Saat mereka bertiga mendengarnya, jantung mereka berdebar kencang, terutama Naga Merah yang gemetar karena kegembiraan. Apakah Anda benar-benar punya cara untuk memecahkannya? Lin Xuan mengangguk, tapi bagaimana melakukannya masih menjadi masalah. Murong King Cheng menghela nafas, Saudara Xuan, menurutku lebih baik memilih salah satu dari mereka. Tidak realistis untuk mendapatkan keduanya. Memang benar, Lin Xuan tidak terlalu serakah. Selama dia bisa mendapatkan salah satu harta karun itu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Shen Jingkyu mengedipkan matanya yang indah dan berkata, ketika Yan nantian membuka Void Divine Furnace, ada bola cahaya merah menyala yang bersinar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pil abadi. Menurut persepsi saya, aura pil merah sangat mirip dengan api surgawi di danau yang menyala-nyala. Oleh karena itu, saya rasa pil merah pasti ada hubungannya dengan api surgawi. Mungkin ia memiliki beberapa komponen api surgawi. Apa? Ada hal seperti itu? Lin Xuan terkejut saat mendengar itu. Bahkan Murong King Cheng dan Naga Merah pun terkejut. 2976. Sejujurnya, mereka hanya mengetahui bahwa pil merah itu misterius dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun, mereka tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan api surgawi. Tentu saja, mereka tidak meragukan perkataan Shen Jingkyu, karena mereka tahu bahwa Shen Jingkyu memiliki tubuh roh bawaan. Tubuh roh seperti itu sangat peka terhadap kekuatan. Mungkin Shen Jingkyu adalah satu-satunya yang bisa merasakannya di antara semua keajaiban elit yang hadir. Dalam hal ini, mata Lin Xuan berkedip. Dia punya ide. Mengapa kita tidak menyerah pada api surgawi? Pertama, pil itu berisi api surgawi. Huo Muzen dan yang lainnya sedang mempelajari api surgawi. Sepertinya mereka ingin merebut api surgawi. Jika kita menghancurkan susunannya sekarang, mereka pasti akan menjadi gila dan bertarung demi api surgawi. Saat mereka bertarung, kita dapat mengambil kesempatan untuk memecahkan delapan arai api ilahi yang tandus dan mendapatkan tungku ilahi Voitsky. Biarpun kita tidak bisa mengambil tungkunya, alangkah baiknya jika kita bisa memasukkan pilnya ke dalam. Bagaimanapun, api surgawi itu bagus, tetapi Voitsky Divine Furnace bahkan lebih misterius. Mungkin ada harta karun lain di dalamnya selain pil merah. Namun, bagaimana jika mereka bertarung di sini setelah menghancurkan susunannya? Kita tidak bisa pergi ke lembah dan mengambil Voitsky Divine Furnace. Murong King Cheng mengerutkan kening. Lin Suan tersenyum misterius. Tidak apa-apa. Dua api kilin telah direncanakan sejak lama. Huo Muzen sangat kuat, dan mereka sangat mengenal kota Skyfire. Jika mereka bisa mendapatkan api surgawi, mereka pasti akan pergi. Jangan lupa tentang susunan teleportasi di taman. Mereka pasti akan menggunakan susunan teleportasi itu untuk pergi. Oleh karena itu, akan terjadi perburuan besar-besaran. Setelah mereka pergi, kita hanya perlu merebut Voitsky Divine Furnace. Rencana Lin Suan sangat bagus. Murong King Cheng dan yang lainnya menganggup ketika mendengarnya. Baiklah, ayo kita lakukan. Lin Suan tidak bisa mengambil inisiatif menyerang. Bagaimanapun, itu akan terlalu jelas. Oleh karena itu, dia memberitahu Naga Merah cara untuk memecahkan susunannya. Dia menyuruh Naga Merah untuk melakukannya secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka ditutupi oleh bulu misterius, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Lin Suan mengirimkan suaranya. Kemudian, dia pergi keluar lembah lagi, mengeluarkan pedang api Ki Lin, dan terus membombar dir lembah. Ia ingin membuat keributan untuk menarik perhatian orang-orang tersebut. Sehingga Naga Merah bisa melanjutkan dengan tenang. Seperti yang diharapkan, pihak Lin Suan mulai menyerang lembah. Segala macam kemampuan ilahi dan seni bela diri yang menakutkan ditampilkan. Suara gemuruh terdengar saat api memenuhi udara. Pedang Ki menari-nari di udara, menarik perhatian Huo Muzen dan yang lainnya di kejauhan. Sialan, apa yang bocah ini coba lakukan? Apakah dia gila? Huh, apakah dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan aray api ilahi delapan gersang hanya karena dia bisa mengalahkan San Wu Shuang? Betapa bodohnya! Orang-orang ini mencibir dengan nada menghina. Namun, mereka tidak tahu bahwa di samping mereka, Naga Merah diam-diam memecahkan formasi. Solusi Lin Suan diperoleh dari Fire Spirit Pearl. Itu sangat mendalam dan misterius. Dia hanya perlu mengubah susunan beberapa pola rahasia untuk mematahkan formasi susunan. Oleh karena itu, operasi Naga Ilahi Pelangi Gelap bisa dikatakan diam. Satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Total ada 49 tempat. Pada akhirnya, Naga Merah memecahkannya satu per satu. Ketika yang terakhir retak, Naga Merah buru-buru pergi bersama Murong King Cheng dan yang lainnya. Tidak lama setelah mereka pergi, kabut putih tiba-tiba muncul di sekitar danau yang berapi-api, diikuti dengan serangkaian suara yang dalam. Seluruh tanah mulai bergetar. Sialan, apa yang terjadi? Huo Muzhen dan yang lainnya terkejut. Awalnya, mereka mengira ada yang tidak beres dengan pihak Lin Suan. Namun, mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak terjadi. Ada masalah dengan danau api di sekitar mereka. Mungkinkah formasinya sudah dibuka? Mereka sangat terkejut. Mustahil. Mereka telah mencari begitu lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bagaimana formasinya pecah? Mungkinkah seseorang beruntung dan secara tidak sengaja memicu mekanisme untuk menghancurkan formasi? Mata Raja Naga Api berkedip-kedip. Lagi pula, bukan hanya keajaiban terbaik yang memecahkan formasi. Keajaiban lain dari 10 ribu ras kuno juga memecahkan formasi. Ada begitu banyak orang. Mungkin satu atau dua dari mereka cukup beruntung bisa menemukannya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Formasi susunan di sekitar danau yang menyala mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat menghilang. Danau yang berapi api muncul di depan semua orang, dan aura mengerikan dan menakutkan mengalir ke arah mereka. Seolah-olah mereka kembali menghadapi api ilahi di lembah. Akhirnya terbuka. Keajaiban gua api kilin sangat bersemangat. Keajaiban dari tiga keluarga kerajaan lainnya juga sangat gembira. Feng Yingzui, Huo Muzen, dan yang lainnya sangat bersemangat. Pada saat ini, semua orang berdiri dan menatap danau berapi di depan mereka. Menyerang. Huo Muzen adalah orang pertama yang mengaum. Tubuhnya bersinar, dan kilin api muncul dan bergegas mendekat. Kemanapun ia melewatinya, dunia bergetar. Kekuatan mengerikan melonjak ke segala arah. Sialan, beraninya kamu. Feng Yingzui berteriak, lengannya menari, dan dia menyerang Phoenix Seal. Raja Naga Api, Zhan Wu Shuang, dan Huo Xinian tidak mau ketinggalan. Mereka semua menunjukkan kemampuan mereka yang kuat. Enyah. Di depan, Huo Muzen meraung dan meludahkan pagoda perunggu. Begitu pagoda perunggu muncul, aura menakutkan menyebar ke segala arah. Dengan suara lembut, gelombang suara yang menakutkan menyapu segala arah. Berdengung. Ruangnya hancur, dan ribuan rune bermekaran. Tidak baik. Melihat ini, ekspresi Raja Naga Api dan yang lainnya berubah. Itu karena pagoda perunggu itu terlalu menakutkan. Tanda di atasnya sangat menakutkan. Itu adalah karya seorang sage. Rune itu diukir oleh seorang sage, dan itu jauh lebih kuat daripada senjata biasa. Oleh karena itu, dalam sekejap, mereka terlempar. Sial, orang ini sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia pasti berkomplot melawan kita. Feng Ying Sui berteriak. Dia merasa formasi itu tidak diaktifkan secara kebetulan, tetapi oleh Huo Muzen. Sebelumnya, pihak lain hanya berpura-pura dan tidak langsung merusak formasi. Sebaliknya, dia menunggu orang-orang ini kelelahan, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri sebelum menghancurkan formasi. Pihak lain sudah bersiap dengan baik. Saat ini, pagoda perunggu adalah bukti terbaiknya. Raja Naga Api mengertakkan gigi. Di sisi lain, Yan nantian meraung panjang. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sembilan Rune Misterius menyelimutinya dan memancarkan aura yang menakutkan. Rune Kaisar. Pada saat ini, Yan nantian sekali lagi menggunakan tanda Kaisar dan dengan cepat berjalan ke depan. Begitu tanda Kaisar muncul, mereka memblokir kekuatan pagoda perunggu. Saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan api surgawi. Suara Yan nantian terdengar dingin seolah Kaisar Agung telah dihidupkan kembali. Di depannya, Huo Muzen mencibir. Kepala Kilin tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda benar-benar seorang Kaisar Agung yang telah dihidupkan kembali? Kamu masih terlalu muda di hadapanku. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang terbang kelas tiga. Masing-masing berwarna merah seperti api dan memancarkan aura yang menakutkan. Tidak bagus, itu artefak terlarang. Melihat ini, kelopak mata raja naga api bergerak-gerak liar. Huo Muzen tertawa sinis. Salah satu pedang terbang itu bertambah besar dan panjangnya mencapai seratus kaki. Ia menebas ke depan dan menerobos danau yang menyala-nyala. Pedang terbang lainnya berputar di sekelilingnya. Pedang terbang terakhir terbang menuju Yan nantian dan meledak di tengah jalan. 2977 Berengsek, kekuatan artefak terlarang tidak lebih lemah dari artefak suci setengah langkah. Hindari itu. Mereka mengelak satu demi satu. Artefak terlarang memang sangat kuat, tapi tidak bisa bertahan lama. Umumnya, mereka akan rusak setelah beberapa kali digunakan. Meskipun lebih rendah daripada artefak suci setengah langkah dalam aspek ini, itu sangat menakutkan dalam aspek lainnya. Misalnya, ledakan kekuatannya yang tiba-tiba atau efek penghancuran diri yang sangat menakutkan. Bahkan Yan nantian, yang memiliki jimat kaisar agung, tidak berani menolaknya. Energi ini sebanding dengan penghancuran diri artefak suci setengah langkah. Oleh karena itu, dia bergerak cepat. Ledakan, 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 kekosongan di sekitar danau yang menyala dengan cepat hancur. Selain Huo Muzhen, tidak ada yang berani tinggal di sini. Huo Muzhen telah membuka danau yang menyala-nyala itu. Di dalam danau, ada api sebesar kepalan tangan yang memancarkan aura mengerikan. Api surgawi. Huo Muzhen tersenyum saat melihat nyala api. Dia tahu itu adalah nyala api mimpinya. Karena aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Itu seperti raja segala api. Bahkan tubuhnya gemetar dan retakan muncul. Kekuatannya sendiri tidak dapat menekan api surgawi sama sekali. Namun, pagoda perunggu di atas kepalanya bisa. Itu adalah karya seorang sage. Pagoda perunggu membacakan mantra, dan ribuan aura menggantung seperti rantai dewa, menyelimuti api surgawi. Kemudian, ia menyimpan api surgawi. Ayo pergi. Huo Muzhen tertawa keras dan terbang di langit. Dia memanggil keajaiban gua api kilin dan segera pergi. Di sekelilingnya, mata raja naga api dan Feng Yingzue memerah saat melihat pemandangan ini. Terutama Feng Yingzue, teriaknya. Beraninya kamu. Tinggal. Dia berteriak dengan gila. Saat ini, dia tidak menahan diri. Dua pasang sayap phoenix muncul di punggungnya. Saat dia bersiul, ester segel ribuan mil. Seluruh ruangan membeku. Raja naga api juga berubah menjadi naga api. Dia terus mengaum, dan cakar naganya merobek kekosongan itu. Namun, dia dipaksa kembali oleh pagoda pelangi. Huo Muzhen sangat kuat saat ini. Kecepatannya juga sangat cepat. Keluar dari sini. Dia berteriak keras, berubah menjadi nyala api, dan melarikan diri. Keajaiban gua api kilin mengikuti dari belakang. Semuanya sangat bersemangat. Ini luar biasa. Mereka akhirnya mendapatkan api surgawi. Sialan, hentikan mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Feng Yingzui berteriak, dan raja naga api juga meraung. Zhan Wu Shuang, Yan Nantian, dan Huo Xinian juga segera mengikuti. Target mereka adalah Huo Muzhen. Untuk sesaat, banyak sosok yang berjatuhan di langit. Di depannya, Huo Muzhen menoleh dan menunjukkan senyuman garang. Kamu ingin memburuku hanya dengan orang sepertimu. Pergi ke neraka. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan suara gemuruh dan pedang terbang ketiga di sampingnya terbang lagi. Ini juga merupakan artefak terlarang, dan meledak dengan ledakan keras. Ledakan, ledakan. Energi mengerikan itu memotong ruang dan menghalangi semua orang. Pada saat energinya hilang, Huo Muzhen telah memimpin orang-orang di gua api kilin keluar dari gua. Sialan, kejar, aku harus menyusulnya. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Di belakangnya, Raja Naga Api, Feng Yingzui, dan para pembesar langit lainnya meraum dengan ganas. Mereka membunuh jalan keluarnya seolah-olah mereka sudah gila. Sial, aku tertipu oleh gua api kilin. Mereka tidak akan membiarkan Huo Mu melarikan diri. Hahaha. Huo Muzhen memimpin. Dia menginjak awan api dan terbang dengan cepat. Di sampingnya ada kebanggaan langit gua awan api. Orang-orang ini juga sangat bersemangat. Mereka akhirnya mendapatkan api surgawi. Selanjutnya, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Menurut ingatan kaisar kuno, ada susunan teleportasi di depan yang dapat memindahkan mereka. Sebelumnya, Huo Muzhen juga merasakan bahwa meskipun susunan teleportasi sudah lama tidak digunakan, namun tidak rusak. Itu bisa diaktifkan kapan saja. Setelah menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, mereka telah sepenuhnya mengusir orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung bukit kaisar ilahi. Pada saat itu, mereka dapat dengan tenang pergi dan merebut mata kilin. Adapun Void Divine Furnace, mereka sudah menyerah kali ini. Namun, mereka telah memperoleh dua dari tiga harta karun kota api surgawi. Setelah kembali, putra mahkota kilin pasti akan sangat senang. Memikirkan hal ini, mereka menjadi liar karena gembira. Namun, saat ini, teriakan datang dari belakang. Ternyata sebuah telapak tangan telah turun dari langit dan langsung menamparkan dua keajaiban gua roh api hingga tewas. Sialan, telapak tangan kekacauan kuno. Melihat pemandangan ini, wajah Huo Muzhen menjadi gelap. Tak perlu dikatakan, yang nantianlah yang mengambil tindakan. Pihak lain sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah memperoleh warisan kaisar agung. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Ketujuh? Haruskah kita membunuh mereka? Mata keajaiban gua api kilin di sampingnya memerah. Mereka belum pernah diburu seperti ini sebelumnya. Huo Muzhen mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Tidak perlu peduli dengan orang-orang ini. Ayo cepat dan terbang. Kalian semua, bakar kekuatan garis keturunan kalian. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jadi bagaimana jika satu atau dua keajaiban mati? Selama mereka bisa meninggalkan tempat ini, mereka akan aman. Tanpa bimbingan mereka, akan menjadi masalah bagi orang-orang yang tersisa untuk meninggalkan kota api surgawi, apalagi mendapatkan harta karun itu. Saat mereka kembali melalui jalur yang sama, kecepatan kelompok Huo Muzhen sangat cepat. Mereka tidak menemui hambatan sama sekali. Tidak lama kemudian, mereka sampai di taman dari sebelumnya. Tidak bagus, ada yang salah dengan taman itu. Kemungkinan besar itu adalah susunan teleportasi. Di belakang mereka, ekspresi Raja Naga Api dan yang lainnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya mereka merasa hal itu mencurigakan. Huo Muzhen sudah lama berdiri di bawah bebatuan di taman. Saat itu, mereka curiga. Mereka telah menyelidikinya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sekarang, sepertinya memang ada masalah. Cepat dan jangan biarkan dia pergi. Raja Naga Api meraung dengan marah. Naga Api turun. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Phoenix melambung ke sembilan langit. Tinju ilahi kekacauan kuno. Pedang apokaliptik. Bilah perang ilahi. Keajaiban luar biasa itu menyerang dengan ganas, mencoba menghancurkan seluruh taman. Selama susunannya dihancurkan, dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Kamu ingin menghentikanku. Ini tidak semudah itu. Huo Muzhen tertawa sinis, membuka mulutnya, dan meludahkan harta karun lainnya. Itu adalah Arraidis. Ia dengan cepat mengembang tertiup angin dan langsung menyatu ke dalam kehampaan. Kemudian, susunannya diaktifkan dan menyelimuti seluruh taman. Haha, dengan Define Sun Universe Arraiku, kamu bisa tetap berada di luar. Huo Muzhen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Itu adalah susunan pertahanan yang sangat kuat. Mereka yang berada di bawah level sage tidak dapat menembusnya sama sekali. Orang-orang itu ingin menghentikan mereka. Itu murni angan-angan saja. Benar saja, kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu membombardir layar cahaya Arrai, menghasilkan suara yang menggemparkan. Layar cahaya Arrai bergetar, tapi tidak pecah sama sekali. Melihat itu, keajaiban gua api kilin semuanya tertawa terbahak-bahak. Di belakang mereka, Raja Naga Api, Feng Ying Sui, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Sial, dia membawa begitu banyak harta karun. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang Arrai Alam Semesta Matahari Ilahi. Itu adalah barisan pertahanan gua api kilin yang sangat terkenal. Mereka tidak menyangka Huo Muzhen akan membawanya ke sini kali ini. Apakah itu sekuat itu? Membuka, tinju perang ilahi. Zan Wushuang mengayunkan tinjunya, dan bayangan tinju emas yang tak terhitung jumlahnya membombardir barisan, menghasilkan suara dentang. 2978 Meskipun kekosongan telah hancur, formasi roh tetap tidak terluka sama sekali. Wajah Zan Wushuang berubah menjadi mengerikan. Para skype right lainnya juga tampak kedinginan. Biarkan aku mencoba. Huo Xin Yan berjalan keluar, dan tanda misterius muncul di matanya. Di sekelilingnya, bola api menari-nari seolah bisa membakar segalanya. Itu adalah api duniawi. Dia memiliki nyala api yang aneh. Feng Ying Sui dan yang lainnya berseru. Itu adalah nyala api mengerikan yang lahir dari bumi, dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Mereka tidak menyangka hal itu akan disempurnakan olehnya. Benar saja, saat nyala api muncul, kekosongan di sekitarnya berubah. Banyak orang yang sombong gemetar saat mereka melihat ke depan dengan ketakutan. Uff! Api duniawi mendarat di susunannya dan terbakar dengan cepat. Segera, itu menyebar ke seluruh ruangan. Arai itu berguncang dengan keras, tetapi pada akhirnya ia bertahan. Sial! Bagaimana bisa begitu kuat? Huo Sinyan mengerutkan kening saat melihat ini. Di taman, Huo Muzhen dan yang lainnya masih datang ke barisan. Dia memandangi wajah jengkel orang-orang di luar taman dan tertawa bangga. Idiot! Arai di Finesun Universe adalah susunan pertahanan yang sangat kuat. Tak seorang pun di bawah level sage yang bisa memecahkannya. Kalian harus berhenti bermimpi. Huo Muzhen tertawa. Aku akan merindukanmu setelah aku meninggalkan Sky Flame City. Saya harap Anda berhasil melarikan diri dalam seratus tahun. Huo Muzhen sangat gembira. Tanpa bimbingannya, orang-orang ini tidak akan bisa pergi. Mendengar ini, wajah Raja Naga Api dan Feng Ying Sui menjadi gelap. Ketika mereka memasuki area keempat, Huo Muzhen telah memberi mereka metode untuk memecahkan susunannya. Mereka bekerja sama dan menghabiskan banyak upaya untuk memecahkannya. Sekarang mereka tidak mendapat bimbingan Huo Muzhen, akan lebih sulit bagi mereka untuk pergi. Berengsek! Memikirkan hal ini, Feng Ying Sui berteriak dan menyerang lagi. Pedang es jatuh dari langit, dan bisa menghancurkan dunia. Itu menebas susunannya, tapi tidak merusaknya. Huff! Dasar jalang, kamu terus melawanku. Kamu pikir kamu siapa? Sekarang, tetaplah di sini dengan patuh. Saat suasana hati saya sedang baik, saya mungkin akan kembali untuk mengambil mayat Anda dalam seratus tahun. Suara arogan Huo Muzhen terdengar lagi. Mendengar ini, Feng Ying Sui sangat marah hingga dia muntah darah. Ah! Beraninya dia menghinanya seperti ini. Ini membuatnya gila. Sialan kau, Huo Muzhen, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Berhenti bermimpi. Huo Muzhen mencibir. Apakah Anda pikir Anda mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Bersikaplah baik dan tetaplah di sini. Saya akan pergi. Huo Muzhen sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah kembali kali ini, dia pasti akan diberi hadiah oleh putra mahkota. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat lagi. Adapun orang-orang ini, mereka terjebak di sini. Apa yang bisa digunakan pihak lain untuk membunuhnya? Saat memikirkan hal ini, dia memanggil keajaiban gua kilin api untuk berdiri di atas formasi susunan. Lalu, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Sembilan kristal ilahi terbang dari lengan bajunya ke berbagai arah, memberikan energi yang sangat besar. Aktifkan formasi. Dengan teriakan dingin, tubuh Huo Muzhen meledak dengan cahaya. Satu demi satu, Rune Misterius menyerang formasi. Oh tidak, aku tidak bisa melepaskannya. Feng Yingzui, Raja Naga Api, dan para pembesar langit lainnya menyerang dengan gila-gilaan. Namun, itu masih terhalang oleh formasi susunan. Meskipun retakan muncul pada formasi, formasi itu tidak pecah. Di susunan teleportasi, Huo Muzhen dan yang lainnya tersenyum. Selamat tinggal. Dia akan meninggalkan tempat ini. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Keajaiban di sekitar gua kilin api juga saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak diteleportasi? Array teleportasi terkutuk, aktifkan. Huo Muzhen berteriak dengan dingin. Dia berpikir bahwa kristal ilahi yang dia keluarkan tidak cukup, jadi dia membuang sembilan kristal lagi dan menggabungkannya ke dalam formasi susunan. Susunan teleportasi mengeluarkan suara mendengung, tetapi dalam sekejap, cahayanya menghilang lagi. Mereka tidak diteleportasi. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huo Muzhen muram, dan ekspresi keajaiban di sekitarnya berubah drastis. Mungkinkah ada masalah dengan formasi susunannya? Itu tidak mungkin. Huo Muzhen secara pribadi telah memeriksanya sebelumnya. Formasi susunannya masih utuh dan dapat diaktifkan kapan saja. Apalagi dia melakukannya dengan sangat diam-diam. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat melihatnya. Menilai dari situasi ketika orang-orang ini mengejarnya, mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada susunan teleportasi di sini. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak mungkin menghancurkannya. Tetapi mengapa susunan teleportasi tidak dapat diaktifkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Keajaiban di sekitar gua kilin api juga menjadi pucat. Mungkinkah formasi susunan ini rusak? Itu tidak mungkin. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, begitu banyak susunan pembunuhan yang telah digunakan sebelumnya. Formasi susunan ini tidak boleh dipecah. Wajah mereka juga muram. Apa yang sebenarnya terjadi? Sialan? Aku tidak percaya. Pasti formasi susunannya sudah lama tidak diaktifkan, sehingga energi yang dibutuhkan relatif besar. Matanya merah. Kali ini, dia membuang 49 kristal ilahi. Kristal ilahi itu seperti matahari kecil, mekar dengan energi yang sangat besar dan menyelimuti seluruh formasi susunan. Kali ini, energinya cukup. Huo Muzhen mengertakan gigi dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Hati semua orang ada di mulut mereka. Namun, kali ini, mereka masih tidak berteleportasi. Semua energi diserap oleh formasi susunan, tetapi energinya tetap di tempatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keajaiban gua kilin api akan menjadi gila. Mereka melihat orang-orang di luar formasi susunan, tubuh mereka gemetar. Sebelumnya, mereka telah sepenuhnya menyinggung sarang 10 ribu naga, punggung bukit Feniks ilahi, dan Zan Wushuang serta keajaiban luar biasa lainnya. Jika mereka bisa berteleportasi, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika mereka tidak dapat berteleportasi, mereka akan menghadapi kemarahan dari begitu banyak keajaiban terbaik. Apakah mereka mampu menahannya? Belum lagi mereka, bahkan master generasi ketujuh mereka tidak akan mampu menolak. Wajah Huo Muzhen juga berubah menjadi hijau. Dia meraung kesal. Sialan, kamu bajingan. Buka. Dia sudah gila. Dia meraung seperti anjing liar, tetapi formasi susunannya tetap acuh-ta'acuh. Di luar formasi susunan, Raja Naga Api, Feng Yingzui, dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi, Huo Muzhen dan yang lainnya tidak diteleportasi. Sejujurnya, mereka juga tidak begitu percaya. Tampaknya ada masalah dengan formasi susunannya. Huo Xinian mencibir. Semua orang tercengang, lalu mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Huo Muzhen ini benar-benar mendekati kematian. Raja Naga Api mencibir. Feng Yingzui bahkan lebih kejam lagi. Hebat. Akhirnya ada kesempatan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Zhan Wu Shuang dan Yan Nantian juga mendengus dingin. Ekspresi mereka sangat dingin. Mereka menyerang bersama. Mereka akan menghancurkan formasi susunan. Retakan sudah muncul pada formasi susunan. Sekarang mereka menyerang dengan lebih ganas. Itu mungkin tidak akan bertahan lama. Tuan Generasi Ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak formasi susunan di sekitar mereka yang rusak, wajah keajaiban gua kilin api berubah menjadi hijau. 2.979 Huo Muzhen gemetar karena marah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa pergi setelah menyinggung banyak orang. Rencananya sebelumnya sangat bagus. Dia akan mengambil harta karun itu, mengaktifkan susunan teleportasi, dan langsung pergi. Namun, dia telah mendapatkan harta karun itu, tetapi sekarang, formasi susunannya telah gagal. Tidak, itu tidak mungkin gagal. Pasti ada yang menyabotasanya. Huo Muzhen tampak galak. Dia terus merasakan ada sepasang tangan tak kasat mata di belakangnya yang mendorong segalanya. Ketika Great Heavenly Fire Array rusak, dia memiliki beberapa kecurigaan. Orang-orang itu mengira dia lah yang memecahkannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu cara memecahkan formasi susunan. Namun, formasi susunannya rusak secara misterius. Dia sebelumnya mengira seseorang beruntung dan memicu mekanisme formasi susunan. Tapi sekarang dia memikirkannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Array besar kuno ini begitu misterius sehingga bukanlah sesuatu yang bisa dibuka hanya dengan keberuntungan. Namun, hanya dalam tiga hari, Great Heavenly Fire Array diaktifkan. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sangat mencurigakan. Ditambah dengan fakta bahwa susunan teleportasi tidak dapat diaktifkan, itu membuat hati Huo Muzhen tenggelam hingga ekstrim. Dia tahu bahwa dia telah dijebak. Tapi siapa pelakunya? Berengsek. Mungkinkah ada ahli tak tertandingi yang bersembunyi di kegelapan? Siapa ini? Pergi dari sini. Dia meraung seperti orang gila. Beraninya kamu menjebakku. Aku pasti akan membunuhmu. Gua api kilin pasti tidak akan melepaskanmu. Namun, tidak ada yang menjawab. Yang menjawabnya hanyalah suara yang menggemparkan dunia. Dengan ledakan, cahaya tak berujung berkelap-kelip, dan arai alam semesta matahari ilahi di sekitarnya hancur berkeping-keping. Raja naga api, Feng Yunshui, dan yang lainnya bergegas mendekat. Di belakang mereka adalah para elit primordial dari sarang 10.000 naga dan punggung bukit kaisar ilahi. Oh tidak. Para elit primordial Gua Api Kilin sangat ketakutan hingga mereka hampir menangis. Wajah Huo Muzhen juga sangat pucat. Tunggu, ini salah paham. Melihat pihak lain telah tiba, Huo Muzhen buru-buru meraung. Mereka telah diatur, dan mereka harus menemukan orang yang bersembunyi di kegelapan. Kesalahpahaman, astaga. Feng Yunshui bergegas maju dengan aura pembunuh, tidak memberi kesempatan kepada Huo Muzhen untuk berbicara sama sekali. Sebelumnya, pihak lain berani menyebutnya perempuan jalang dan mempermalukannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Berdengung. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, yang berubah menjadi burung dewa. Itu membawa cahaya ilahi api Li saat menembus awan dan menyerang Huo Muzhen. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menahan diri sama sekali dalam serangan telapak tangan ini. Oleh karena itu, orang-orang yang membanggakan langit di sekitar Huo Muzhen gemetar, tidak mampu menahan sama sekali. Huo Muzhen berteriak dengan marah, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Lautan api menyembur keluar dari tubuhnya, dan wilayah rajanya menyelimuti para jenius di sekitarnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, dia meninju. Ledakan. Langit dipenuhi awan merah tua yang terpancar dari tinjunya, menyebar ke segala arah. Pukulan ini seperti binatang buas tiada taraf yang telah melepaskan diri dari belenggunya dan menyerang ke depan. Dentang. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Ledakan energi yang mengerikan menghempaskan para jenius itu. Hanya Raja Naga Api dan yang lainnya yang masih bisa maju. Wajah Huo Muzhen menjadi gelap. Dia meraung, mundur. Orang-orang yang sombong di belakangnya tidak dapat menahan serangan ganas seperti itu. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Sekarang pihak lain menjadi gila, dia harus meninggalkan tempat ini. Namun, dia baru saja mundur. Di belakangnya, sebilah pedang dewa turun. Itu berkilau dan tembus cahaya, membawa kekuatan ilahi yang menakutkan, memotong jalan mundurnya. Berdengung. Tanda yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di atas kepalanya. Sebuah pusaran besar muncul, dan telapak tangan Gadvin terulur dari pusaran tersebut, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah serangan Raja Naga Api dan Yan Nantian. Oh tidak. Pupil mata Huo Muzhen mengerut. Dia adalah Gadvin generasi ketujuh, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, dia tidak bisa melawan begitu banyak orang jenius yang levelnya sama dengannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersembunyi sekarang. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dia membakar kekuatan garis keturunannya dan nyaris menghindari gerakan pembunuhan yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan panik, berhenti. Saya telah ditipu. Arrai telah dirusak dan tidak dapat digunakan lagi. Terlebih lagi, bukan aku yang memecahkan Arrai Api Surgawi. Seseorang melakukannya secara diam-diam. Ada ahli tak tertandingi yang mengintai di sekitar kita. Kita harus menemukan orang itu, atau akan ada masalah yang tiada habisnya. Huff. Mendengar itu, Raja Naga Api mendengus dingin. Zhan Wu Shuang, Yan Nantian, dan yang lainnya juga merasa kedinginan. Mereka tidak percaya omong kosong seperti itu. Feng Ying Sui mencibir. Seseorang menipumu. Seseorang diam-diam menyerangmu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kami memiliki begitu banyak ahli, tetapi kami tidak dapat memahaminya. Mungkinkah mereka adalah orang suci? Orang suci tidak bisa memasuki tempat ini. Lagi pula, ketika kamu melarikan diri dengan Api Surgawi, apakah seseorang menipumu? Saat kamu mempermalukanku di barisan, apakah seseorang memaksamu mengatakan itu? Sialan kamu, Huo Muzen, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Aura pembunuh Feng Ying Sui menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Yang lain juga menyerang dengan agresif. Meski mereka juga sangat bingung, amarah mereka membara. Mereka harus menangkap Huo Muzen dan menyiksanya. Kemudian, mereka akan memikirkan apakah rinciannya sesuai dengan yang dikatakan pihak lain. Orang-orang ini tidak menahan diri. Satu demi satu, kemampuan ilahi yang mengerikan meletus. Ah! Sialan, aku akan bertarung denganmu! Huo Muzen berteriak dengan gila. Matanya terbuka lebar, dan darah di tubuhnya melonjak. Hantu Fire Kilin yang besar muncul dan meraung ke langit. Pada saat yang sama, dia membakar kekuatan garis keturunannya, dan pagoda perunggu juga keluar dari sela-sela alisnya. Dia tidak menahan diri sama sekali dan melawan orang-orang ini. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Pada akhirnya, Huo Muzen menggunakan api surgawi yang baru saja dia peroleh. Api yang mengerikan memenuhi udara. Seluruh ruang diselimuti oleh kekuatan yang tiada taranya. Selain Yanantian, Raja Naga Api, dan yang lainnya yang bertarung melawannya, keajaiban kuno lainnya semuanya mundur dengan panik, tidak berani mendekat sama sekali. Namun, keajaiban sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Fenix Ilahi tidak tinggal diam. Mereka semua menyerang keajaiban Gua Api Kilin. Untuk sesaat, pertempuran itu sangat tragis. Saat orang-orang ini berjuang mati-matian, di sisi lain, gua itu sangat sunyi. Saat ini, gua di dalamnya masih seperti surga dunia. Danau menyala yang terbelah oleh pedang sekali lagi pulih, namun masih belum ada seorang pun di sana. Di seluruh surga di bumi, hanya Lin Suan yang tersisa. Tentu saja, ada juga Naga Merah dan yang lainnya. Mereka keluar dari bulu misterius itu. Mereka akhirnya keluar. Murong King Cheng menghela nafas lega. Sen Jingkyu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Naga Merah sangat bersemangat. Nak, ayo kita mulai dengan cepat. Mem, Lin Suan mengangguk. Tidak ada waktu untuk kalah. Mereka harus bergerak cepat. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada orang-orang di luar. Sekelompok orang bergerak cepat dan tiba di luar lembah. Melihat tungku ilahi etiril di depan mereka, mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Garisku, garisku. Monyet putih kecil itu juga melompat keluar sambil menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Namun, ia juga mengetahui bahwa formasi di depannya sangat menakutkan, sehingga tidak berani bergerak maju. Mata Lin Suan berbinar, dia dan Naga Merah bekerja sama dan dengan cepat menghancurkan formasi delapan api ilahi yang tandus. 2980 Karena mereka sudah punya cara untuk memecahkannya, mereka bertindak sangat cepat. Tidak lama kemudian, seluruh arai api ilahi delapan desolasi bergetar sedikit dan kemudian menghilang. Bagus, itu rusak. Naga Merah sangat gembira, dan monyet putih kecil itu terbang mendekat. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga maju. Tungku kekosongan ilahi. Semua orang memandang tungku ilahi di depan mereka dengan penuh semangat. Salah satu pil di dalamnya dimurnikan menggunakan api surgawi, jadi nilainya pasti lebih tinggi daripada api surgawi. Dan itu hanya salah satu harta karunnya. Pasti ada harta karun lain di dalamnya. Dengan kata lain, nilai dari Void Divine Furnace jauh melebihi api surgawi. Cepat ambil. Naga Merah membentuk formasi di luar untuk mencegah mereka menimbulkan terlalu banyak keributan dan memperingatkan dunia luar. Biarkan Ben Huang mencobanya. Setelah menyiapkan formasi, Naga Merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membuka mulutnya dan ingin menelan Void Divine Furnace. Tanda misterius di Void Divine Furnace berkedip-kedip, dan api ilahi yang menakutkan menyebar. Naga Merah sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Tidak, meskipun Eighth Desolation Divine Fire Array rusak, Void Divine Furnace terlalu menakutkan. Akan sulit bagi siapapun di bawah Sagerilem untuk berjalan. Mari kita buka tungkunya. Naga Merah menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan cakar Naganya, meraih bagian atas tungku, dan mengangkatnya. Namun, Void Divine Furnace tidak bergerak sama sekali. Sial, kenapa berat sekali? Semua orang tercengang. Naga Ilahi Merah Tua dapat dengan mudah mengangkat seratus ribu gunung hanya dengan satu gerakan. Namun, Void Divine Furnace tidak bergerak. Yan nantian itu sangat kuat. Dia bisa mengangkat bagian atas Void Divine Furnace hanya dengan satu gerakan. Satu tangan. Seru murong kinceng. Shen Jingkyu juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa kemampuan Ilahi Kaisar memang kuat. Biarkan aku mencoba. Lin Suan menonjol. Sembilan tubuh ilahinya bersinar terang saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sepasang tangan emas meraih bagian atas tungku. Buka untukku. Lin Suan berteriak dengan marah. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan seluruh kehampaan bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Tungku Ilahi Ilusi juga mulai bergetar dan bergemuruh. Lin Suan seperti dewa perang, kekuatannya meletus sekali lagi. Akhirnya, retakan muncul di tungku. Itu telah diaktifkan. Naga merah sangat gembira. Murong kinceng dan Shen Jingkyu juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari tubuh sembilan yang ilahi. Sungguh menakutkan memiliki kekuatan suci seperti itu. Wajah Lin Suan memerah. Mengaktifkan sliver ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak bisa membukanya sepenuhnya. Namun, dia juga punya rencana cadangan. Keluarlah, roh pedang naga hebat. Dengan teriakan dingin, bayangan pedang berbentuk naga terbang dan berputar di langit. Kemudian, ia menembus celah tersebut. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Untungnya ada formasi di sekitar mereka, jadi tidak menyebar. Melihat jiwa pedang naga besar memasuki celah, Lin Suan menghela nafas lega. Dia melonggarkan cengkeramannya. Lengannya mati rasa. Dia harus mengakui bahwa Great Void Divine Furnace terlalu menakutkan. Di saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Tampaknya teknik caotik kuno sangat menakutkan. Warisan seorang tirk memang tidak bisa dianggap remeh. Dia harus lebih memperhatikan yang nantian di masa depan. Tapi sekarang, dia mengesampingkan pikirannya dan fokus menangani tungku ilahi kekosongan besar di depannya. Berdengung. Dia meraih roh pedang naga besar dengan satu tangan. Lalu, dia menekannya. Dia ingin menggunakan roh pedang naga besar sebagai tuas untuk membuka kuali Great Void Divine Furnace. Jika itu adalah senjata tingkat atas biasa, senjata itu mungkin akan hancur dalam sekejap. Bahkan senjata suci setengah langkah mungkin tidak mampu menahannya. Namun, roh pedang naga agung berbeda. Ini adalah teknik suci yang menyerang antara langit dan bumi. Itu tidak akan rusak sama sekali. Lin Suan tidak perlu khawatir. Dia hanya perlu menggunakan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Gemuruh. Bagian atas Great Void Divine Furnace akhirnya mengeluarkan suara berderit. Retakan itu semakin membesar, dan akhirnya lebih dari separuhnya terbuka. Berdengung. Begitu tungku ilahi terbuka, lampu merah keluar darinya, memancarkan aura tiada taraf. Itu berubah menjadi pil dan melayang di pintu masuk. Itu adalah pil itu. Melihat pemandangan ini, naga merah berseru kaget. Morong King Cheng dan Shen Jingkyu juga menahan napas. Sebelumnya, mereka pernah melihat pil ini. Kekuatan pil ini terlalu mengerikan. Tanda misterius muncul di tubuh Shen Jingkyu. Dia dengan hati-hati merasakannya. Benar sekali, pil ini memang mengandung aura api ilahi. Simpan saja. Lin Suan mengeluarkan pagoda sembilan lantai. Itu juga merupakan senjata suci setengah langkah, dan dia mengendalikannya. Dia menyingkirkan pil merah itu. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas lega. Naga merah memandang ke depan dengan penuh semangat. Nak, lihat. Apakah ada harta karun di dalamnya? Mereka melihat ke depan. Ada kekacauan di dalam, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Nak, aktifkan mata ilahi rahasia surgawimu. Desak naga merah. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat ke dalam. Saat berikutnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas kekacauan seperti apa yang dia alami. Namun, dia melihat ada banyak lampu yang berkedip-kedip di dalamnya. Dia berpikir seharusnya ada harta karun di dalamnya. Dia berkata bahwa memang ada harta karun, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke dalam kekacauan, ingin mengambil harta karun itu. Namun, begitu dia masuk, telapak sembilan yang retak, dan dia dengan cepat menariknya kembali karena ketakutan. Tampaknya aura pangsit itu bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi. Apakah dia harus menunggu harta karun itu terbang? Mata naga merah itu merah. Dia menggumamkan sesuatu dan membentuk segel dengan cakar naganya. Dia berteriak, keluarlah, harta karun. Namun, tidak ada reaksi dari Void Divine Furnace. Naga merah sangat marah hingga ia mengaum dan menamparnya dengan cakarnya. Berengsek. Uji-uji. Monyet seputih salju melompat. Ia juga sangat marah hingga ia menggaruk telinga dan pipinya dan melepaskan lempeng harta karun di kepalanya. Monyet seputih salju menggunakan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih. Ia menggunakan lempeng harta karun secara ekstrim. Demikian pula, Rune Misterius muncul satu demi satu. Lin Suan juga mengeluarkan mutiara roh api dari pedang misterius dan meletakkannya di piring harta karun. Dia tidak tahu apa gunanya. Namun, dia merasa bahwa mutiara roh api pasti ada hubungannya dengan tungku kekosongan ilahi. Benar saja, di bawah pengaruh keduanya, beberapa sinar cahaya lagi terbang keluar dari Void Divine Furnace. Itu keluar. Ada harta karun yang keluar. Sebanyak empat sinar cahaya keluar dan melayang di pintu masuk. Melihat hal tersebut, monyet seputih salju melambaikan cakarnya dan langsung menyingkirkan buah berwarna biru. Kemudian, ia sangat gembira, dan matanya yang besar berubah menjadi bulan sabit. Selain buah biru, ada tiga hal lainnya. Salah satunya adalah lingzi berwarna darah. Ini bukanlah lingzi biasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada raja pengobatan. Ini karena ada tanda misterius di atasnya yang sepertinya tidak diukir oleh manusia. Astaga, mungkinkah ini pola dao alami? Naga merah menelan ludahnya. Dia belum pernah melihat ramuan roh ajaib seperti itu sebelumnya. Lin Suan, bisakah kamu memberikan lingzi darah ini kepadaku? Mata indah Sen Jingkyu membelalak. Ada juga tanda menakutkan yang berputar di tubuhnya. Dia telah menjalin hubungan dengan blut lingzi. Lin Suan tersenyum. Tentu saja ini semua untuk Anda. Maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Sen Jingkyu membentuk segel dengan telapak tangannya, dan darah lingzi terbang ke sisinya dan disimpan di sisinya. Mengaum. Tidak, Ben Huang juga harus memilih salah satu. Naga merah menatap pada dua benda yang tersisa. Pada saat ini, suara gemuruh datang dengan aura yang menakutkan. Bahkan darah di tubuh Lin Suan dan yang lainnya melonjak. Tidak, Ben Huang.